Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini sudah selesai pekerjaan reparasi gazebo kayu jadi ini gazebo kayunya jadi sudah kita blitor dengan mauwilek 504 dengan wood filler dan juga anti kores, jadi ini yang kita gunakan kita pakai punya mauwilek semua dan ini untuk genteng kita pakai genteng keramiknya kia, jadi ini genteng keramiknya kia dengan posisi pinggirannya ini kita menggunakan aquaprove yang warna meah lalu ada beberapa pekerjaan tambahan selain pekerjaan gazebo ini pekerjaan gazebo ini pekerjaan gazebo nya antara lain ini kita juga melakukan reparasi instalasi listrik jadi ini bisa di cek ya, instalasi listriknya dimana lampu lampunya sudah menyala dan disini ini juga untuk lampu taman ini bisa di cek sudah menyala semua dan sudah tertata rapi nah sebelumnya ya ininya gak pas ini untuk sisa pekerjaan sisa material sudah kita rapikan ini sisa pasirnya disini oh iya dan ini ada pekerjaan penambahan adalah pembuatan kolam jadi ini kolamnya sebenarnya sudah ada strukturnya kita tinggal tambah kita plaster dan ini sudah kita aquaprove juga sudah kita berikan lubang ruangan disana jadi ini sudah siap untuk ya nunggu kering paling gak 1-2 hari kemudian siap untuk diisi jadi ini ini lampu lampu tamannya bisa di cek ya nyala semua lampu gazebo juga sudah nyala dan ini nyala sisa-sisa material juga sudah kita rapikan di sebelah sini ini sisa-sisa pasir dan disini lalu ini nyala terus ini sisa kentengnya untuk stok misalnya yang pecah atau apa juga sudah kita siapkan jadi ini ya review singkat pekerjaan reparasi gazebo di buru mojopait F34 ini atas nama yang jaya negoro ya kliennya pekerjaan sudah selesai dan siap untuk diserah terimakan oke sekian dari PT Maju Besat Baruka terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh